Salam sahabat semuanya, saya kembali hadir Sahabat, rumah tangga itu bagikan sendok dan karbu yang ada di dalam piring Pada kalanya benturan-benturan kecil Namun yakinlah piring tidak akan pecah ketika engkau tidak menekannya terlalu kencang Tidakianlah kehidupan rumah tangga kita, pada kalanya percikan-percikan kecil menyertainya Dan itulah romantisme kehidupan Maka kesempatan ini saya berpesan pada sahabatku para lelaki atau para suami Jika istrimu suka cemberut, istrimu suka menuntut, istrimu tidak romantis lagi Maka lihatlah ia dengan sudut pandang yang lain Ia telah keikhlasan dia, mengandung anakmu, mendidik anakmu Sehingga menjadi anak-anak yang solih-solihah Maka ingatlah pula bahwa perempuan atau istri itu terbuat dari tulang rusuk Tulang rusuk yang paling atas sehingga sangat pengkok Jangan pernah tetap meluruskannya kecuali engkau akan memutuskannya Maka sahabatku, tetaplah kuat, tetaplah sabar dan selalu iringi doa Ya Tuhan, satukanlah hati kami berdua dan disikanlah kata cinta pada istri tercinta Semoga keluarga Anda tetap selalu harmonis, romantis, sakinah, hingga kecana Maturnuun